Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Yuskristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang farisi, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai berikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kututun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ialah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terbujilah Kristus. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan. Tetapi kita melihat dalam bacaan hari ini, bagaimana Yesus mengambil sosok seorang gembala. Yesus yang mungkin seorang tukang kayu, tidak pernah tahu apa itu gembala. Tetapi Yesus hari ini menyebut dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Gembala menurut ukuran manusia atau ukuran orang di kota adalah sosok yang mungkin tidak ada artinya. Dipandang sebelah mata, tidak berkuasa. Tetapi Yesus mengambil sosok ini, di mana Yesus memberikan dirinya sebagai seseorang yang memperhatikan umatnya, memperhatikan pengikutnya. Tetapi kalau kita melihat sebelum Yesus menjadi seorang gembala, Yesus pun seorang pengikut, taat kepada Bapaknya untuk melaksanakan apa yang ditugaskan Bapaknya kepada Yesus. Yesus yang menjadi domba yang akhirnya juga dipersembahkan ataupun dikorbankan di kayu salib, Yesus tahu bagaimana menjadi seorang, menjadi seekor domba. Dan akhirnya Yesus tahu bagaimana menjadi seorang gembala. Gembala yang tentunya jauh dari sorotan dunia ataupun masyarakat, hidupnya tersembunyi, hidupnya jauh dari keluarga, dan selalu berusaha untuk mencari sumber makanan untuk domba-dombanya. Bahkan ini harus jauh, di tempat yang jauh, bahkan keluar dari daerahnya. Dan inilah tugas seorang gembala untuk memberikan yang terbaik kepada pengikutnya. Domba yang hanya mengikuti gembala kemana pergi, dan gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Hal yang kedua yang kita lihat bagaimana Paus Franciscus menyatakan bahwa seorang gembala yang baik haruslah memiliki bau yang sama dengan domba-dombanya. Smelling like sheep. Dan kalau kita melihat, memang pada akhirnya seorang gembala harus hidup dengan domba-dombanya. Tetapi lebih daripada itu, seorang gembala mempunyai peran yang lebih utama dalam memperhatikan kesejahteraan domba-dombanya. Dan Yesus memberikan arahan kepada kita, memberikan iman kepada kita, dan lebih lagi Yesus memberikan dirinya kepada kita, supaya kita beroleh keselamatan. Dan bagaimana kita bisa mengikuti Yesus sebagai seorang gembala yang baik, ini tentunya kita perlu hari demi hari membangun rasa kasih kita, pengenalan kita terhadap Yesus Kristus. Kalau dari bacaan Mas Mur, mungkin tak pernah mendengarkan bagaimana Mas Mur itu dikatakan bahwa seorang gembala akan selalu mengantarkan kepada padang yang hijau untuk menunjukkan kehidupan. Tetapi di sini kita diminta untuk mengenal, mengasihi gembala yang baik, mengasihi Kristus. Bukan hanya tahu akan Mas Mur, tetapi kita diminta untuk mengenal, dan mengasihi gembala yang baik. Pada hari ini, gereja juga meraihkan hari Minggu Panggilan, di mana gereja memohon, gereja juga meminta, memanggil anak-anak muda untuk menjadi pengikut Kristus untuk melayani gereja dan umatnya. Dan tentunya panggilan ini datang dari seruan atau bisikan dari seorang gembala, gembala yang baik yang memanggil setiap orang, memanggil anak-anak muda untuk melayani. Bila mereka bisa berjumpa, bila mereka bisa menemukan gembala yang baik, tentunya mereka akan memberikan dirinya juga untuk mengikuti sang gembala itu. Semoga dalam masa pasca ini, kita dibentuk hari demi hari untuk membangun, untuk menumbuhkan pengenalan diri kita, rasa kasih kita kepada gembala yang baik. Dan bagaimana kehidupan kita diubah, dibentuk oleh Tuhan sendiri, sehingga kita juga dipanggil untuk menjadi gembala-gembala di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dan masyarakat kita. Dan semoga kita juga berdoa untuk anak-anak muda, dimanapun mereka berada, semoga mereka juga tersentuh, mereka juga merasa terpanggil oleh gembala yang baik, yaitu Kristus sendiri, yang memanggil mereka secara khusus dalam pelayanannya untuk mengembalakan umat dan gereja.